Intro Sempat diwarnai protes warga, India akhirnya meresmikan Satu of Unity, patung yang kini bersatu sebagai batun tertinggi di dunia. Resminya nanti gilir pada 31 Oktober 2018, dikawal lebih dari 5.000 polisi. Patung ini setinggi 182 meter, didirikan di negara bagian Gujarat dan dipersembahkan bagi pahlawan kemerdekaan Sardar Falambai Patel. Perlu hampir 4 tahun untuk menyelesaikan mega proyek yang dikerjakan 3.500 pekerja. Ratusan terenggara kerja asal Tiongkok juga dilibatkan. Sebelum patung diresmikan, warga lokal yang marah memperingatkan Perdana Menteri India, Narin Ramodi, agar menjauh dari persembunan patung terbesar di dunia. Warga yang tinggal di sekitar patung sahaja lebih dari 6 juliun itu, meminta kompensasi atas usat melindungan. Warga dan aparat diri di tempat resah, karena pembangunan patung di dekat bendungan Sardar Sarofar itu, telah mengacurkan armada sungai terpanjang kelima di India. Selain itu, patung mahal tersebut dibangun di kawasan di mana sebagian walau kekurangan akses pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Warga juga menilai pembangunan patung ini hanya demi kepentingan politik Perdana Menteri, sementara rakyat Gujarat masih menderita dan kekurangan kebutuhan paling mendasar. Warga tidak melawan sosok pahlawan di balik patung. Tapi apa manfaatnya patung jika orang-orang yang tinggal harus menderita dan menyingkir dari rumah mereka? Namun, pemerintah Gujarat mengatakan 185 keluarga yang dipendahkan dari lokasi penderian patung telah menerima kompensasi berupa lahan baru seluas 475 hektare. Patung tertinggi di dunia ini dibangun dengan hampir 100 ribu ton baja dan beton. Bila ingin berkunjung ke sana, harga tiketnya Rp350 atau Rp71.000. Pengunjung dapat menjelajahi patung sampai ketinggian 153 meter.